Bapak-Ibu saya akan mendemonstrasikan bagaimana Bapak-Ibu bisa masuk dalam video conference dalam lms.dikdaya. Seperti biasa, Bapak-Ibu harus login dalam lms. Kemudian masukkan username. Kemudian masuk dalam course. Kita klik pada icon big blue button, seperti ini, logonya. Kita klik. Kemudian kita join session. Kemudian kita klik mikrofon. Kita low. Kita yes. Kita sudah masuk dalam video conference. Untuk menampilkan video, Bapak-Ibu bisa mengklik gambar kamera di bawah ini. Kita klik. Kita low. Kemudian kita klik start sharing. Untuk melakukan chat, ada di sebelah kiri. Kita klik. Kita klik send message. Chat-nya dibalas, Pak Agung. Nah, kita sudah terima. Oke. Kemudian untuk mengicilkan bidang, apa ini, yang di depan, di layar ini. Ini bisa kita minimize. Nah, ini bisa jadi lebih besar. Kemudian untuk save screen. Bapak-Ibu bisa klik icon yang di sebelah kamera ini. Nah, seperti ini. Bisa dipilih di aplikasi Windows. Seperti ini. Nah, ini untuk share screen. Untuk mengakhiri share screen. Kita klik stop sharing. Ini ada di bawah. Kita klik stop. Lalu kita kembali ke LMS. Ini. Untuk mengirimkan file. Bapak-Ibu bisa mengklik tanda plus. Action ini ya. Tanda plus action. Ini upload a presentation. Default-nya di sini PDF. Kemudian di sini allow presentation to be download. Jadi, teman-teman yang ada di Recon. Bapak-Ibu sekalian bisa mendownload file presentasinya. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Misalnya ini. Kita pilih file-nya. Kita upload. Juran presentasi script pembelajaran PDF sudah terkirim. Jadi, teman-teman dalam satu video conference itu bisa mendownload file-nya. Kemudian untuk berbicara nanti ini bisa di mute ya. Jadi, katakanlah nanti kelas dari narasumber mengatakan untuk di mute. Ini tinggal di klik. Nah, itu berarti di mute. Jadi, teman-teman yang lain tidak bisa mendengarkan mikrofon yang Ibu gunakan. Jadi, semua akan senyap ya. Jadi, nanti mungkin moderator akan mengatakan silakan untuk di mute supaya bisa melakukan presentasi. Jadi, di mute. Untuk menghidupkan kembali, kita klik unmute. Nah, seperti ini. Untuk mematikan video kembali, Bapak-Ibu bisa klik untuk yang di icon kamera ini. Nah, ini cuma. Hanya seorang yang bisa tampil. Kemudian ditampilkan kembali. Oke. Kemudian untuk mengakhiri, bisa di klik di ini, option ini yang ada tiga ini. Nah, seperti ini. Bisa di klik end meeting. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita yes. Demikian, Bapak-Ibu, untuk bagaimana Bapak-Ibu bisa masuk dalam video conference, dalam LMS, tidak ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.